Selamat datang pada tutorial penggunaan e-Jurnal WESLOW untuk penggunaan Sipitas Akademika Sumatera Utara. Melalui tutorial ini, Anda akan mengetahui cara memanfaatkan e-Jurnal WESLOW, khususnya untuk mengunduh berbagai artikel jurnal terbitan WESLOW. Jika Anda mengakses dari jaringan kampus USU, Anda dapat langsung menggunakan e-Jurnal WESLOW dengan menuju ke website http.library.usu.ac.id. Kemudian, klik pada menu layanan e-Jurnal, lalu klik pada link logo WESLOW. Jika Anda berada di luar kampus, silakan menggunakan jaringan proxy kampus dengan membuka website usuproxy.usu.ac.id. Kemudian, klik login dengan menggunakan USU SSO pada portal akademik Anda. Kemudian, klik e-Jurnal pada daftar navigasi, lalu kemudian klik pada link logo WESLOW. Pada bagian tampilan awal database WESLOW, terdapat beberapa fitur yang dapat digunakan dalam pengaksesan berkas atau artikel, diantaranya adalah panel searching yang terdapat di bagian atas tampilan awal yang digunakan untuk pencarian yang bersifat tidak spesifik. Bagian panel tengah merupakan pembagian secara spesifik yang mana setiap produk dibagi sesuai dengan kriteria, jenis bidang, dan area hukum masing-masing. Beberapa bidang atau area hukum yang penting di panel tengah yaitu case atau kasus, secondary source atau buku dan jurnal, arbitration materials, sample agreements, intellectual property, dan international materials. Berikut adalah cara melakukan pencarian di WESLOW menggunakan panel search atau search box. Untuk melakukan panel search, Anda dapat langsung ketik kata kunci di dalam kotak search. Sebagai contoh, ketik kata kunci Night Worker Rights. Setelah itu, klik tombol search. Setelah hasil pencarian muncul, pastikan Anda melakukan penajaman hasil pencarian dengan menggunakan fitur View Case. Maka hanya hasil case yang akan ditampilkan. Begitu juga apabila memilih pilihan yang lain. Selain itu, Anda juga dapat mensortir selain dengan Relevance, hasil pencarian juga dapat diurutkan sesuai dengan tanggal, jumlah kutipan, jumlah pemakaian, dan court level atau tingkat pengadilan. Berikut adalah cara melakukan pencarian di WESLOW secara lebih spesifik serta fiturnya. Yang pertama adalah untuk mencari case. Anda dapat langsung melakukan pencarian di panel search dan memilih filter case. Setelah itu, masukkan kata kunci di kotak search. Sebagai contoh, ketik kata kunci Night Worker Rights. Setelah itu, klik tombol search. Setelah hasil penelusuran muncul, silakan Anda pilih dengan mengklik salah satu case yang sesuai. Setelah itu, Anda dapat klik pada Delivery menu untuk mengunduh ataupun mencetak judul case tersebut. Pada setiap hasil case, akan selalu terdapat bendera sebelum nama case. Penjelasan bendera tersebut dapat dilihat pada fitur Key Site yang dapat ditemukan di bawah panel search. Yang kedua adalah untuk mencari secondary source atau buku dan jurnal. Untuk pencarian jurnal Anda, dapat langsung melakukan pencarian di panel search dan memilih filter secondary source. Setelah itu, di sebelah kanan layar pada Tools and Resource, Anda dapat klik menu Low Reviews and Journal Index. Setelah itu, Anda dapat mencari judul jurnal yang diinginkan berdasarkan abjad ataupun melalui kotak search. Untuk pencarian melalui kotak search, silakan Anda ketik judul jurnal yang diinginkan. Sebagai contoh, ketik judul jurnal Harvard Law Review pada kotak search. Kemudian, klik tombol search. Setelah hasil penelusuran muncul, silakan Anda klik pada judul Harvard Law Reviews and Journal Index. Yang ketiga adalah untuk mencari arbitration materials. Informasi mengenai arbitration atau cara penyelesaian suatu sengketa dapat ditemukan di panel tengah dengan mengklik menu Arbitration Materials. Setelah itu, silakan Anda klik menu International Arbitration Materials yang terdapat di panel kanan atas, di mana Anda dapat memilih perjanjian abjad test yang diinginkan di berbagai lembaga. Yang keempat adalah untuk mencari sample agreements. Sample agreements adalah dokumen perusahaan terbuka yang sudah dipublikasikan. Dokumen tersebut dapat ditemukan di database WSLOW dengan masuk ke menu sample agreements pada panel tengah tampilan pada database WSLOW. Kemudian, tentukan penggabungan tipe dokumen yang dicari, atau sebagai contoh, klik pada menu Mergers and Acquisition, setelah itu masukkan nama perusahaan. Sebagai contoh, ketik Pertamina, setelah itu klik tombol search. Berikut adalah tampilan hasil berdasarkan pencarian sample agreements. Sample agreements dapat digunakan oleh Anda sebagai acuan atau panduan dalam draft atau pembuatan dokumen perusahaan terbuka. Yang kelima adalah untuk mencari intellectual property. Intellectual property dapat diakses melalui panel tengah pada database WSLOW. Anda dapat melihat dokumen asli Patents, Trademarks, dan Copyright di US, Europe, dan Asia Pasifik. Sebagai contoh, jika Anda ingin mengakses Patents, maka silakan Anda klik pada menu Patents and Applications pada sebelah kanan layar. Lalu, silakan Anda ketik Patents yang diinginkan, sebagai contoh, ketik Apple iPad pada kotak search, kemudian klik tombol search. Berikut hasil pelusuran, berdasarkan pencarian intellectual property, dokumen asli Patents, Trademarks, dan Copyright dapat Anda print dan didownload dengan mengklik pada Delivery menu ataupun langsung pada Original Image. Yang keenam adalah untuk mencari International Materials. Untuk mengakses konten selain US, Anda dapat mengklik International Materials pada panel tengah konten lain seperti Australia, Kanada, European Union, Hong Kong, Korea, dan United Kingdom yang memiliki case lengkap dan diupdate setiap hari layaknya konten US. Yang ketujuh adalah untuk mencari Practice Areas. Pencarian juga dapat dilakukan berdasarkan Practice Areas, Bidang, Area, Ruang Lingkup, Hukum. Untuk melakukan pencarian tersebut, Anda dapat memilih tab Practice Areas di panel tengah pada database WSLOW. Setelah Anda memilih Practice Areas, Anda juga dapat memilih bidang yang dicakup oleh database WSLOW. Yang kedelapan adalah untuk melakukan referensi di database WSLOW. Referensi di database WSLOW sangatlah mudah. Sebagai contoh, Anda menemukan satu case untuk direferensi di dalam projeknya, Anda hanya perlu meng-highlight atau memblok kalimat yang dibutuhkan, lalu akan keluar opsi untuk Coffee with Reference. Tipe referensi dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Dapat diatur dengan cara mengklik tanda titik 3 di samping tombol tersebut, lalu kemudian klik Coffee with Reference, sampai keluar pop-up text is Coffee, lalu paste ke Microsoft Word. Referensi yang dibutuhkan akan otomatis dihasilkan oleh WSLOW. Terima kasih, silakan memanfaatkan e-Jurnal WSLOW semaksimal mungkin untuk kebutuhan, penelitian, dan pembelajaran Anda. Jika tutorial ini kurang jelas, Anda dapat meminta bantuan dan bimbingan pustakawan untuk penggunaan database e-Jurnal dengan datang langsung ke Ruangan Layanan Referensi dan Literasi Informasi Perpustakaan Usu Lantai 1. Terima kasih. Terima kasih.